Halo guys selamat datang di YouTube kita di free engine hari ini hari weekend guys kita mau ngerakit salah satu Gundam favorit saya yaitu Gundam ya VR guys nah ini kita yang high grade nah sebelum kita unboxing saya mau sharing dulu ceritanya heavy arm itu gimana sih pilotnya siapa sih Nah heavy arm ini di develop di koloni L3 guys dan dia itu dibuat sama dokter S nah setiap Gundam di film guna wing guys diterapkan oleh dokter yang berbeda dan koloni yang berbeda guys nah ini di L3 ya Nah ini dibawah sponsor Barton foundation guys yang playnya itu dia akan mengkudeta aliansi bumi guys yang tidak dikenal dengan strategi Operation Meteor guys nah cuman pas mau dipilotin sama troa Barton yang asli troa ini ngomongnya enggak enak guys ke si asisten dokter S jadi asistennya marah kayak Wah jadi ngamuk gitu guys dan akhirnya secara mungkin karena dia marah dia ngebunuh guys Hai nah jadi karena alasannya ini bisa ngebahayain kalau keluarganya dia di koloni di bumi guys jadi alasannya itu dia dibunuh nah waktu lagi dibunuh itu ada yang mergokin guys ternyata itu dia mekanik yang yang kerja di pengembangan HPM ini nah terus apa sih siapa nama kamu nama saya nameless gini guys Nah akhirnya si nameless ini eh mengutarain solusi guys nah solusi yang di utarain sama si nameless ini guys dia mau jadi pilotnya ternyata nah setelah itu dokter S nya setuju guys nah jadi si pilotnya ini ini akhirnya ditugasin ke koloni di bumi dengan kode namanya Troa Barton jadi mungkin kalau temen-temen yang tahu Gundam heavy arm ini namanya Troa Barton itu sebetulnya bukan Troa Barton yang asli guys dia itu cuman orang tanpa nama dan kebetulan eh si pilotnya ini tuh dia bisa akrobatik guys dia tuh dulunya pernah kerja di sirkus seperti itu makanya kalau temen-temen lihat Gundam heavy arm ini lagi diperang gerakannya kayak akrobatik banget gitu guys ya karena memang si pilot ini dulunya adalah mantan akrobat Gundam heavy arm ini guys dia tuh dilengkapin dengan gatling di sebelah tangan kirinya guys jadi dia itu untuk pertarungan yang membabi buta guys dengan pakai gatling nya terus di dadanya dia punya kayak gatling gun yang lebih kecil dari yang di tangan dia juga punya homing missile di bahunya guys homing misalnya itu bisa kayak ngejar musuhnya guys jadi kayak mencari panas gitu terus di bagian pinggangnya juga dia ada guys terus di kakinya juga ada 12 lebih guys itu kayak misal-misal kecil yang bisa dia pakai untuk serangan memberi buta guys nah jadi si gunam heavy arm ini guys dia itu penuh sama senjata sama amunisi guys di dalamnya itu yang salah satu karakter favorit yang saya suka karena bener-bener ini kalau dia bertarung bener-bener wah meledak-nodak dimana-mana guys seru banget aja salah satu gunam favorit saya guys oke guys kita unboxing sekarang nah guys di sini yang saya beli adalah highgrade nah untuk highgrade ini bisa dibilang untuk pemula guys ya di sini kan karena saya salah satunya sibuk ngajar saya juga bikin catering terus kita juga bikin YouTube jadi kesibukan kita lumayan banyak kayak jadi biar tidak terlalu rumit kita beli yang friendly guys yaitu highgrade nah ini untuk teman-teman yang masih pemula kalau boleh saranin mending beli yang highgrade guys jadi lebih gampang nggak begitu rumit dan cukup enjoy lagi kalau teman-teman mau lagi refreshing setelah seharian kerja ini nyaman untuk dibuatnya untuk di-buildnya nggak tidak begitu rumit guys dan di sini enaknya kalau teman-teman suka custom atau pengen biar dikasih efek efek-efek biar seperti lebih real ya guys teman-teman bisa ngechat guys bisa di bisa dicat misalnya teman-teman mau warna apa atau pengen ada efek seperti kayak battle damage gitu guys atau mau efek-efek weathering biar gunamnya teman-teman bisa kelihatan lebih real guys lebih nggak kayak plastik mainan biasa guys di sini adalah gimana kreativitas kita untuk bikin mainan ini seril mungkin guys makanya saya bilang Gundam adalah salah satu cara untuk membuat kita jadi kreatif walaupun kita lagi istirahat juga guys oke kita unboxing nah ini part-partnya guys seperti ini nah nanti di part-partnya itu teman-teman akan lihat ada tanda-tandanya seperti B2 atau misalnya seperti C nah nanti di instruksinya seperti ini teman-teman bisa lihat gimana cara ngebuildnya guys cukup mudah guys teman-teman tinggal ikutin aja kayak misalnya A11 teman-teman tinggal cari ini namanya runner-runner guys teman-teman tinggal cari yang A-nya nah seperti ini A-nya nah habis itu teman-teman tinggal ikutin aja misalnya nomor 11 nah PC itu kayak semacam semacam plastik yang untuk nempelin part-part kayak buat engsel guys kayak biasanya buat tangan atau bahu atau kaki guys nah teman-teman tinggal ikutin aja seperti ini cukup simpel guys dibanding kalau teman-teman beli yang master grade itu lebih asik lebih seru tapi cukup rumit nah kalau buat teman-teman yang sibuk saya saranin ini aja guys lebih simpel nah disini ada beberapa step-stepnya sampai nanti teman-teman jadi seperti ini guys nah disini juga teman-teman kalau misalnya mau nge-custom disini ada guide lainnya teman-teman mau pakai warna apa oke guys ini adalah part-partnya yang ada di kotaknya ini manual booknya kita juga dikasih stickernya guys intinya ini sesuatu hobi yang ngelatih kreativitas kita guys jadi teman-teman disini akan dilatih gimana sih caranya ngerakit ini gimana berpikir secara tiga dimensi guys terus gimana caranya teman-teman bikin mainan ini meskipun ini kan plastik ya guys teman-teman bisa bikin jadi lebih real guys seperti benar-benar besi guys nah itu gimana sih itu adalah salah satu yang harus teman-teman pikirin gimana caranya gimana cara ngerakit chatnya gimana cara mengkuasnya gimana ya kalau teman-teman masih awal kalau teman-teman cuma pengen mau dibuat straight build aja juga bisa tapi kalau saya boleh saran teman-teman coba latih kreativitasnya gimana cara-cara ini misalnya kalau teman-teman pas lagi ngerakit ada yang putus nih misalnya gimana kreativitas teman-teman ngerakit atau supaya dibenerin lagi supaya bisa dipakai lagi guys supaya bisa dirakit lagi jadi intinya disini benar-benar ngelatih kreativitas teman-teman oke guys saya akan melanjutkan ngerakit nanti kalau udah jadi akan saya bikin video berikutnya untuk jadinya guys udah jadi gunamnya kayak artikulasinya dan segala macamnya oke guys selamat selamat berakhir dan see you soon in the second video guys